Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali bersama dengan saya di channel ini channel youtube mulanadragday seperti baju ini nah hari ini hari yang berbeda hari yang ditunggu terutama bagi saya kenapa karena tadi siang itu ada petugas pos datang ke rumah pasti kalau udah di dunia youtube kalau petugas pos datang ke rumah itu pasti gak asing lagi kenapa petugas pos datang ke rumah untuk memberikan nih google adsense nah ini sudah lama ditunggu-tunggu ini kurang lebih 3 bulan sejak ini diajukan untuk pin diajukan ke google adsense untuk dikirimkan pin sebelumnya saya sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya kepada kawan-kawan kepada keluarga kepada pimpinan saya kepada istri saya kepada orang tua saya kepada adik-adik saya karena berkat dukungan kalian lah saya masih bisa membuat beberapa video yang saya upload di youtube walaupun itu videonya biasa saja tapi disini saya ingin cerita sedikit ya cerita sedikit mengenai pin pin ini pin ini ya kalau bisa dibilang ini surat cinta dari google adsense ya perlu saya beritahu bahwasannya ini surat isinya bukan uang bukan uang kebetulan sudah saya buka kebetulan sudah saya buka dan di dalam sini ini ada pin ya mari saya buka lagi adik 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 ya mari kita buka nah seperti ini ini kalau ini pin anda seperti pin saya ini ya saya ginikan saya ginikan boleh saya tutup seperti ini nah ini isinya seperti ini atau saya buka kemari cuma nanti ini saya blurkan dia isinya ini disini isinya nomor pengenal pribadi atau pin google adsense anda ya selamat datang di google adsense untuk mengaktifkan pembayaran akun anda ikuti langkah-langkah berikut nah langkah 1 langkah 2 langkah 3 dan langkah 4 disini langkah keempat kita masukkan pin seperti yang muncul disebelah kanan dari google adsense ya tentunya ya google adsense nanti masukkan pilih disebelah kanan nanti ada pilihan paling bawah kita pilih beranda nanti pilih paling bawah itu verifikasi pin anda nah kita masukkan lah pin ini yang 6 digit ini 6 digit ini kita masukkan nanti disitu kita kirim pin kebetulan kebetulan sudah saya masukkan dan alhamdulillah sudah berhasil berhasil diterima google adsense ini salah satu impian selain impian para komen kreator atau youtube pemula juga impian terbesar saya karena perjuangan cukup besar tentunya berkat dukungan para kawan-kawan saya flashback ke belakang sebentar mudah-mudahan ini motivasi untuk diresain sendiri ataupun bisa didengar oleh yang baru buat channel youtube nah kalau apa ini adsense ini bisa lah teman-teman nyari di di website atau di google sendiri ketik aja apa sih google adsense itu nah gitu disini tulisan di atas kertas ini ya adsense adalah program periklanan berbasis cpc kas per click yang memungkinkan pemilik website mendapatkan penghasilan dari iklan yang terpasang sejak kemunculan pertamanya banyak para pemilik website yang berlomba-lomba untuk mendatar menjadi publisher adsense di indonesia terbukti hingga saat ini sudah ada sekitar 2 juta lebih publisher adsense yang tersebar di seluruh dunia dan setiap tahunnya selalu meningkat nah itu salah satunya saya nah ini setahun kebelakang lah ceritanya saya sudah membuat channel youtube ini kurang lebih setahun dan alhamdulillah di akhir tahun saya lewat peninjauan youtube ya lewat verifikasi youtube untuk dianggap sebagai partner youtube dan disitu diberikan iklan ya di video-video yang saya upload di youtube nah sebenarnya iklan itu impian impian saya cuman di belakang itu saya ingin cerita kalau iklan itu kan dia berarti kan bonus bagi saya awalnya saya membuat channel youtube ini kenapa saya membuat channel youtube ini kan banyak yang bertanya tuh kebetulan saya polri ya polisi kenapa sih buat channel youtube untuk apa sih kan lebih baik bekerja saja melayani mengayomi masyarakat kan kalau bisa saya bilang di channel youtube ini juga bisa saya memberikan sesuatu ya informasi tentang di dunia kepolisian dan juga saya campur dengan beberapa vlog vlog saya karena informasi-informasi itu selain saya buat juga untuk menginformasikan bagi teman-teman itu banyak juga bisa aja teman-teman nanya sama yang lain sama kawan-kawan atau langsung datang aja ke ke pelayanan SPKT ya sentral pelayanan polisi terpadu yang ada di kosep kores atau polga atau babin kaptik mas yang ada di desa-desa itu mungkin informasinya lebih dalam lagi lebih lebih sempurna lagi informasinya karena teman-teman langsung berjumpa dengan mereka kalau saya informasikan disini itu kan berdurasi terbatas dengan waktu ketika saya memberikan itu panjang lebar tetapi nanti informasinya tidak dapat palingan saya potong-potong sedikit-sedikit saja yang inti-intinya saja yang saya berikan informasi kepada teman-teman seperti bagaimana cara buat SKCK bagaimana memperpanjang SKCK bagaimana membuat surat kehilangan barang seperti surat-surat berharga seperti KTP kartu keluarga buku tabungan ATM dan banyak lagi disitu sudah pernah saya buat di channel youtube dan itu awal mula saya membuat channel youtube kembali belakang lagi kenapa sih saya membuat channel youtube dan ini mungkin yang terbesit di kepala saya mungkin tidak perlu tidak seharusnya saya lakukan tetapi awal mula saya membuat channel youtube itu adalah untuk dokumentasi yang bisa dilihat oleh saya atau anak-anak saya atau keluarga saya atau bisa jadi dilihat oleh teman-teman sekalian bahwasannya seperti inilah polisi selain bekerja juga keseharian seperti apa polisi juga manusia ya seperti itu polisi juga punya kehidupan di di luar kehidupan di dalam rumah kehidupan bersama keluarga kehidupan bersama teman-teman kehidupan bersama kawan-kawan dengan adik-adik selain tugas pokoknya itu adalah melayani mengayuni dan melindungi masyarakat dan itu jelas dan itu jelas sudah tertanam di dalam dada kita sejak kita dilatih di pendidikan dan dilantik sebagai anggota polri itu sudah menjadi tugas pokok kita dan dengan sepenuh hati kita melayani masyarakat ya ya kan mungkin kita masa keluarga kita layani sementara masyarakat enggak enggak lebih penting itu masyarakat masyarakat itu utama karena sebagian dari kami sebagian dari saya itu adalah masyarakat teman-teman sahabat itu sebagian dari saya karena saya tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa memperjuangkannya sendiri tetapi saya bisa memberikan informasi memberikan apa yang saya tahu kepada teman-teman yang saya tahu mungkin ilmu saya masih segini mungkin banyak lagi ilmu yang lebih tinggi lagi cuman ya seperti itu udah mana-mana ceritanya awal-awalnya itu saya buat channel youtube untuk dokumentasi karena awalnya saya itu dengan tutup kerja juga ya foto video saya simpan di memori internal handphone saya yang kebetulan saya pada saat itu xiaomi redmi not 6 pro nah ini dia ya aduh nah ini dia ini tidak mampu lagi karena cukup banyak tahun belakang tahun 2019 tahun 2019 saya memulai youtube memulai mengupload video-video yang ada di handphone saya ke youtube dan juga dokumentasi tentang kegiatan pribadi ataupun dinas yang saya upload di youtube kenapa saya bisa buat channel youtube saya awalnya tidak tahu youtube itu apa bagaimana cara kerjanya saya tidak tahu saya banyak bertanya terutama yang paling berjasa itu di awal terbentuknya terbuatnya channel youtube non-rig D ini adalah riananda 2012 ya channel youtube nya ada silahkan teman-teman cari aja di youtube riananda 2012 itu adlating saya kebetulan dinasnya dia ctm yang dia itu konten tentang komedi ya cerita komedi wah disitu luar biasa selalu saya nengok dia itu ada aja ide nya untuk membuat itu untuk menghibur para kita jangankan yang lain saya terhibur nengok itu terhibur walaupun saya sesama sesama satu profesi dengan dia saya terhibur nonton itu kebetulan saya carilah nomor handphone nya dan saya tanya-tanya sama beliau dia mau mau istilahnya memberikan pembelajaran mengajari bagaimana caranya dan dia juga lah yang memberitahu saya bahwasannya upload aja bang kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan abang lah untuk ngomong untuk saya seperti kegiatan pada waktu itu saya di poll check kegiatan di poll check upload aja untuk dokumentasi nanti dengan dari situnya abang sendiri nanti belajar karena kan tidak langsung kita pintar di dunia youtube sampai sekarang saya masih belajar saya upload lah dengan perjalanan waktu ketagihan tuh upload terus upload terus upload terus dan responnya juga dari teman-teman makasih banyak responnya positif semuanya saya upload terus tentang informasi tentang kegiatan pribadi ataupun dinas saya upload semuanya disitu sampai dengan sekarang di akhir bukan di akhir di puncaknya ya karena kan gini ah syarat youtube itu kita menjadikan dijadikan partner oleh youtube itu syaratnya adalah pertama 4.000 yang tayang dan 1.000 subscriber 1.000 subscriber kalau kita denger-denger 4.000 yang tayang itu 4.000 gampang 1.000 subscriber gampang cuman kenyataannya hampir setahun dan disitulah saya berjumpa dengan tushirin saja tushirin saja channel youtube nya tushirin saja bisa kawan-kawan teman-teman itu ngecek sendiri di channel youtube atau nanti disinilah channel youtube tushirin saja ataupun rian anda 2012 2012 berjumpa dengan beliau disitu saya udah udah hampir nyerah udah hampir nyerah untuk melanjutkan youtube ini karena waktu itu banyak tersita kalau kita udah masuk ke dunia youtube ini kita harus berani mengorbankan semuanya waktu tenaga yang paling penting itu ya waktu banyak kita korbankan waktu bersama keluarga waktu bersama kawan-kawan itu banyak kita korbankan itu yang ada dalam pikiran saya jadi bertemu lah dengan mas tushirin saja saya hampir nyerah kebetulan dia memberikan mengajak lah mengajak untuk menemani dia untuk review makanan termasuk dia salah satu vlogger food vlogger review makanan tempat wisata religi kebetulan itu mau review makanan di nasi uduk bang siam disitu diajak kawannya saya kesitu dan disitu saya juga membuat video disitu tentang vlog menemani mereview makanan bersama tushirin saja setelah selesai kami berjalan membuat video itu saya banyak curhat banyak konsultasi sama dia kenapa kok jam tayin saya kok gak sampai 4 ribu sementara kebetulan subscriber sub itu subscriber itu sudah seribu lebih tapi jam tayin kenapa disitu saya konsultasi sama dia dikasih tahu bagaimana caranya tetap senangat jangan putus asa jangan mengharapkan sesuatu hal dari youtube ini kita cukup kalau bahasa yang saya tangkap itu cukup kita membuat video menghibur kita merasa puas respon yang positif berarti video yang kita buat itu berhasil terus berbuat seperti itu timbulah semangat saya lagi untuk membuat membuat dan disitu saya juga jumpa dengan beberapa content creator bisa dibilang seperti itu atau youtuber seperti Wak Butut disitu saya juga membuat project collab video bersama dia tentang penangkapan narkoba saya juga membuat video disitu dan kita juga sering berkomunikasi pada saat itu setelah itu Alhamdulillah semangat saya makin terpacu lagi karena berteman dengan sesama pecinta hobi yang sama dan di lama kemudian saya bertemu lagi dengan youtuber atau komen kreator dari Medan dari Pakam yaitu Etek Team yang datang pertama saya juga membuat video dengan mereka Wak Butut Etek Team banyak konten disitu tapi saya membuat konten vlog di tapak tuang memperkenalkan wisata tapak tuang dan yang kedua yang pertama dia datang dan pulang lagi kembali ke daerah asalnya dan datang lagi ke Subusala itu juga membuat project dan ada satu project yang kira-kira project itu saya nilai biasanya saya nonton di Youtube atau TV cuma itu saya sendiri ikut berpartisipasi dalam video itu dan saya juga membuat video juga tentang behind the skin BTS tentang pembuatan film Bandit 6 film Bandit 6 itu bisa teman-teman lihat sendiri di channel Youtube nya Etek Team atau WakUtuk kalau saya ceritakan panjang ini cuman seperti itulah intinya saja disitu juga Alhamdulillah saya semakin semangat lagi untuk membuat video-video lagi untuk saya upload di Youtube Alhamdulillah sampai sekarang video saya kurang lebih 102 atau 104 seperti itulah lebih 100 lah video yang ada di channel Youtube Mulan Rigde itu berkat teman-teman jadi inti dari yang saya cerita ini dari perjalanan Youtube Mulan Rigde ini adalah yang pertama bagi pembuat Youtube pemula seperti saya coba saja karena nikmat indah itu kalau hobinya kita cinta itu indah bukan gak semua orang bisa semua orang pasti bisa cuman tingkat kemauannya saja karena sewaktu seperti saya seperti ini kalau saya lihat setahun kebelakang itu kadang-kadang tawa-ketawa sendiri karena melihat dokumentasi yang tahun kebelakang menikmati sendiri seperti ini saya dulu awalnya dengan keterbatasan alat merekam pakai kamera Xiaomi Note 6 Pro dan saya ganti saya upgrade saya beli itu kamera DSLR merek Nikon 3200 dan saya tidak bisa mengoperasikannya saya jual kembali Alhamdulillah saya di kasih rejeki saya kumpul sikit-sikit itu nabung belilah kamera walaupun ini kameranya kamera handphone cuman inilah yang saya pakai untuk membuat video-video yang saya upload di Youtube disitu perjuangan kita harus mengumpulkan 4000 jam rayang 1000 subscriber baru kita ditinjau oleh Youtube untuk menjadikan partner Youtube setelah selang beberapa hari atau beberapa minggu nanti kita dikasih pemberitahuan oleh email ya langsung ke email kita bahwasannya kita sudah sudah menjadi partner Youtube dan video-video kita itu dimasukkan iklan dimasukkan iklan kita mengaktifkan iklan semua yang ada di channel Youtube kita video-video kita upload ya kita aktifkan semuanya disitu itu pencapaian pencapaian pembuat Youtube pemula seperti saya karena awalnya membuat Youtube untuk dokumentasi tapi karena kita manusia ya manusia itu pengen pengen lebih lagi kurang puas lagi gimana sih caranya supaya dapat 4000 atau 1000 subscriber itu gimana setelah sampai bertanya lagi gimana sih caranya supaya kita masuk iklan setelah iklan masuk itu merasa bahagia karena apa yang diperjuangkan selama ini berbuah hasil berkat teman-teman juga dan satu lagi bagaimana cara mendapatkan pin ini nah ini hampir petul asa juga saya pikir gak dikirim cuman selama 3 bulan ini dikirim diantar oleh petugas pos saya mengucapkan terima kasih kepada petugas pos kota sebu salam yang telah mengantar ini ke rumah biasanya saya lihat di youtube itu ini tidak diantar tapi kita jemput tapi kebetulan ini diantar kenapa diantar yang pertama mungkin planennya prima planennya bagus tapi saya ada 3 kali kesana karena saya ini ya mau gak nyampe-nyampe kan itu bertanya sendiri apa gak sampai-sampai saya tanya lain juga kenapa gak sampai kenapa gak sampai kenapa gak sampai rupanya sistemnya itu perlu proses dan akhirnya saya memberikan nomor handphone ke kantor pos itu dengan maksud ketika ini sampai saya telepon ternyata tidak ini diantar sendiri oleh petugas posnya saya mengucapkan terima kasih kepada kepala kepada anggota-anggota yang telah mengantar ini yang telah memperhatikan kami sebagai pembuat youtube atau bisa dibilang konten kreator yang ada di kota sebu salam provinsi Aceh ayo mari untuk kawan-kawan yang belum memulai silahkan memulai yang penting mulai aja dulu jangan pikirkan yang lain video-video yang ada buatlah sehobi teman-teman sesuka teman-teman jangan karena suka orang suka teman-teman itu juga yang saya buat suka saya kalau saya mengikuti sukanya orang eh sukanya teman-teman sukanya orang itu akan agak susah buatnya ya tapi ya harus yang positif walaupun kita menyukainya harus positif kita menyebarkan mengupload video itu membuat video itu dan kita upload di youtube setelah pin ini sampai banyak yang bertanya bang apakah gajian bagi-bagi lah traktir lah gajian kalau gajian itu sih jauh karena kita harus mengumpulkan 100 dollar kalau dimata rupiahkan mata uang rupiah kita Indonesia kurang lebih 14 atau 15 ribu untuk 1 dollar berarti harus berapa itu kan masih banyak lagi cuman itu saya pikir itu bonus belum berpikir ke situ saya masih berpikir terima kasih pin ini telah sampai berkat dukungan teman-teman berkat nasihat teman-teman berkat support awalnya saya membuat youtube itu sendiri semuanya serba sendiri ada juga dibantu dengan teman pada saat itu di esakomputer beberapa video dan disitu saya mulai belajar untuk mengedit video sendiri karena ingin belajar bagaimana cara mengedit video dan pada akhirnya sekarang ini saya mempunyai teman mempunyai teman di channel youtube 100 day dia kameramen juga dia editor juga dan dia juga teman kita sering ngobrol membuat konten apalagi yang harus kita sajikan di youtube untuk teman-teman dan juga saya sendiri suara gorengan sekarang saya mempunyai teman yang saya seperti saya bilang tadi sebagai kameramen editor dan juga teman sebagai untuk mencari konten apalagi yang harus kita buat untuk kita upload namanya Andi instagramnya nanti disini Andi dan dia yang telah membantu membangun channel youtube Mulan Rigby dan juga dibantu juga dengan kawan-kawan yang lain banyak itu kalau kita sebuti kawan-kawan pencioki wansah Andi Vicky Pian Lala Kodra Tongat Bu dokter Ira yang sebentar lagi Pak Polisi Andi dengan Bu dokter Ira akan menikah kita doakan mudah-mudahan semoga bahagia Sekinah Mawarda dan Warahma Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Nyepor Ketua Pantul Si Black Tama Si Jul Jordi Malik Imam ya Gocengorhen Imam Jomi Mastusirin Saja Riananda 2012 ET Tim Pak Butut Kenapa lagi lupa saya banyak lah disitu ya termasuk istri juga kadang-kadang megang kamera juga istri kalau saya lagi nge-clock itu kadang-kadang si Andi kadang-kadang saya minta telan dengan istri untuk megangkan kamera banyak lah terima kasih untuk kalian semua ya para sahabat para teman-teman telah mendukung men-support channel youtube Mulan 3D dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para brother-brother ya bro yang penikmat youtube sahabat youtube yang telah mendukung channel youtube kontak di sampai dengan saat ini dan terkhusus untuk para komandan pimpinan saya yang telah men-support saya untuk menggeluti hobi saya karena saya juga di bidang bagian tidak jauh dari bidang videografi itu aja itu salat dulu ya itu aja salat salat dulu intinya ini bagi yang mau mulai mulai ya dulu masalah yang lain itu kita anggap bonus dan itu yang saya terapkan sampai sekarang saya yakinkan diri saya sendiri itu dan saya juga mengucapkan intinya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ribuan terima kasih kepada kalian semua sahabat brother bro yang sampai saat ini telah mendukung channel youtube mulana break day kalau tidak saya bilang apa abis mulanya drag drag mulanya drag drag day drag day itu bisa saya kasih tau drag day itu adalah nama alumni saya yang berarti 2006 gelombang kedua disingkat dengan drag day nah demikianlah video singkat tapi panjang ini dibuat yang video biasa tapi luar biasa untuk saya dan kami semuanya intinya tetap teruslah berusaha jangan mudah menyerah jangan mudah putus asa jangan dibalik bahasanya itu tetaplah berusaha demikian video ini dibuat sampai jumpa di video-video selanjutnya itu pun kalau ada sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati